7 Creepypasta Teraneh Yang Pernah Ada Di Minecraft Part 2 Oke, karena sebelumnya aku udah buat video untuk part 1-nya, sekarang saatnya kita lanjut ke part 2-nya. Jadi tanpa berlama-lama, let's go to the video! Yang pertama, The Walking Tree. Ada 3 orang berkawan yang sebenernya sudah bosan bermain Minecraft karena merasa game Minecraft hanya seperti itu-itu saja. Tapi meskipun bosan, mereka tetap bermain Minecraft karena nggak ada hiburan lain selain Minecraft. Mereka bertiga berjelajah di biome Birch Forest sampai nggak sengaja menemukan 1 spruce tree di Birch Forest tersebut. Karena menurut mereka hal ini sangat-sangat jarang terjadi, mereka memutuskan untuk membuat rumah di dekat spruce tree tersebut. Setelah berhasil membuat pondasi rumah, temannya ada yang berinisiatif untuk membagi tugas. Ada yang mainin, ada juga yang mendekorasi rumah. Dua hari pun berlalu, dan datanglah kembali si petugas maining ini. Ternyata dia berhasil menemukan 9 diamond, dan menjadikannya diamond block. Karena ia ingin menjadikan diamond block tersebut maskot mereka, dia menaruh diamond block tersebut di samping spruce tree itu, dan kemudian pergi tidur. Tapi paginya mereka terkejut, karena spruce tree mereka bisa pindah sejauh 2 blok dari asal mulanya. Karena mereka merasa hal tersebut sangat aneh, mereka memutuskan untuk menjauh dan mencari tempat tinggal baru. Namun, saat mereka melihat ke belakang, betapa kagetnya mereka, karena ternyata spruce tree yang tadi sudah berada di belakang mereka. Dan juga terdapat bekas dirt, yang menandakan bahwa pohon ini bergerak dari grass block 1 ke grass block lainnya. Mereka berpikir bahwa bisa saja yang diinginkan spruce tree tersebut hanyalah diamond block. Tetapi temannya ini bersih keras untuk tidak memberikan diamond block miliknya kepada spruce tree itu. Dan tiba-tiba muncul suara aneh, dan seketika itu mereka langsung diserang oleh spruce tree tersebut. Dan tulisannya berkata bahwa teman-temannya mati karena ditarik oleh akar pohon tersebut, dan mati karena terjepit. Guys, kalian pasti pengen banget kan punya Minecraft? Tenang aja guys, karena actually di itemku harga Minecraft lagi murah guys. Yang biasanya harganya 400 ribu, di itemku harganya cuma 300 ribu. Bang, ini ori nggak bang? Bang, ini ori nggak bang? Ban, ban. Tenang aja guys, ori kok Minecraftnya? Karena ini pakai rhythm code. Gak cuma Minecraft ori doang, kamu juga bisa beli segala hal tentang Hypixel. Ada coin skyblock, dan juga ranknya guys. Selain itu, sekarang juga lagi ada kupon-kupon mainkan di itemku. Ada 5%, 10%, 14%, dan 50%. Jadi, buruan cepetan ambil kuponnya keburu kehabisan. Beli Minecraft murah, ya hanya di itemku. Itemku, solusi top-up game termurah dan tercepat di Indonesia. Yang kedua, Void Hive. Ada dua orang berkawan yang iseng-iseng bermain Minecraft krekan versi 1.12.2. Di Minecraft krekan tersebut, awalnya mereka main biasa-biasa saja. Tidak ada hal aneh sedikit pun. Sampai ketika mereka menemukan sebuah village, village yang mereka temui ini adalah Plains Village. Village ini adalah village normal, hanya saja tidak mempunyai blacksmith. Di village tersebut, teman mereka mengusulkan untuk make a wish di sumur milik villager. Di sana, teman mereka melempar sebuah blok dan mulai meminta sesuatu. Yang ia minta adalah netherite, tapi di versi 1.12.2. Selang beberapa menit kemudian, saat mereka ingin meninggalkan village, tiba-tiba saja datang villager yang berlari ke arah mereka. Mereka cukup kaget dong, karena selain bisa berlari, villager ini juga bisa berbicara. Villager ini berkata bahwa ia ingin memberikan mereka hadiah karena telah membuat permohonan di sumur villager. Yang dikasih villager ini bukanlah netherite, tetapi adalah spesial ender eye. Ya, spesial ender eye, bukan ender eye biasa. Kemudian mereka langsung menggunakan ender eye tersebut untuk pergi ke D.N. Agar bisa cepat-cepat pergi ke N.C.T. untuk mengelut diamond armor dan elytra. Tapi ternyata, arah yang ditunjukkan oleh spesial ender eye bukanlah stronghold pada umumnya. Stronghold ini ada di permukaan, dan di dalamnya bukan lava, melainkan gold block. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua akhirnya masuk ke dalam end portal itu. Tapi setelah temannya masuk, tiba-tiba saja ender dragon di sana langsung terbunuh. Dan semua enderman menghilang dari sana. Di situ mereka sudah merinding ketakutan. Tapi karena mereka masih belum mendapatkan diamond armor dan elytra, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Setibanya di endsip, betapa kagetnya mereka. Karena ternyata yang ada di dalam item frame tersebut bukanlah elytra, melainkan gold block. Tetapi ternyata gold block itu bukan gold block, melainkan sweet honey block, atau bahasa Indonesianya madu manis. Setelah mereka mengambil itu, tiba-tiba saja ada banyak suara lebah, dan juga ada entiti mirip lebah yang lewat sekilas. Dan ternyata saat mereka sadari, mereka sudah dikelilingi oleh para lebah, dan temannya seketika itu langsung dibuat tidak bisa bergerak, dan kemudian disengat oleh ratu lebah. Dan si pencerita langsung mematikan komputernya, dengan mencabut stop kontak listriknya, saking takutnya. Yang ketiga, Steve Brain. Ada tiga orang berkawan yang mencoba bermain di salah satu server Minecraft, yang IP addressnya mereka dapatkan dari iklan pop-up di Google. Mereka bermain di server tersebut, dan mereka cukup terkesan dengan server itu. Dikarenakan di server tersebut ada patung YouTuber Minecraft Rusia. Dan yang lebih epiknya lagi, di server tersebut ada banyak bangunan abad pertengahan, atau bangunan-bangunan tahun 600 Masehi sampai 1400 Masehi. Kemudian, temannya ini iseng untuk menghancurkan patung tersebut, dengan mengambil soul sen yang ada di kaki patung. Gak berapa lama, autor ini seperti melihat ada seseorang yang mengawasi mereka dari jauh. Tapi saat dihampiri, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi saat mereka melihat dari atas ke bawah, tiang-tiang di depan patung-patung itu menyala dengan sendirinya, dan menemukan bagian patung tersebut ada yang terganti oleh gold block. Setelah itu, mereka juga melihat hal aneh lagi, yaitu mereka melihat ada rumah tua yang gak selesai pengerjaannya. Dan tiba-tiba, ada fireball gas yang datang entah dari mana. Karena mereka bertiga sangat ketakutan, dengan hal-hal aneh yang terjadi di server itu, mereka langsung masuk ke dalam salah satu rumah tinggi dan berdiam diri di sana. Tapi hal aneh lain terjadi, yaitu tiba-tiba waktu mereka menjadi malam, dan cuacanya juga berubah menjadi thunderstorm. Tiba-tiba muncullah Steve Brain yang mengusir mereka dari server tersebut, dikarenakan merusak properti server tersebut. Yang keempat, The Wreck Witch. Ada dua orang yang sedang bermain Minecraft, tapi mereka tidak mau bermain Minecraft seperti biasa. Mereka lebih memilih bermain Minecraft untuk menjelajahi Biome Badlands. Mereka penasaran dengan apa saja yang terjadi setiap harinya di Biome Badlands. Mereka memutuskan untuk menaiki kuda. Awalnya mereka biasa-biasa saja saat menaiki kuda. Tetapi saat di tengah-tengah Biome Badlands, tiba-tiba saja kuda yang ditumpangi temannya ini mendadak aneh. Mereka menganggap itu hanya glitch biasa, dan melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka menjelajahi Biome Savannah, anehnya mereka malah menemukan Witch Heart. Dan Witch Heart yang mereka temukan ini, dalamnya bukan seperti Witch Heart biasa. Melainkan ada banyak sekali lever dan button. Dan yang lebih anehnya lagi, lever dan button ini gak ada kegunaannya sama sekali. Karena tidak ada komponen redstone lainnya di belakangnya. Akhirnya mereka iseng-iseng lah untuk memencet lever dan button-button itu. Karena menganggap tidak akan terjadi apa-apa, dan setelah itu pergi dari Witch Heart tersebut. Tapi saat mereka keluar, si pencerita malah melihat Witch di atas Witch Heart itu. Tetapi mukanya pucat. Dan ketika mereka sedang berjalan ke kudanya, Witch itu muncul lagi dan menerbangkan kuda-kuda mereka. Kemudian mereka lari kocar-kacir ketakutan, tapi sayangnya Witch ini punya kemampuan teleportasi. Dan akhirnya menerbangkan player sekaligus memasukkan mereka ke dalam tanah. Dan kemudian mereka berdua mati karena terjepit blok-blok di Minecraft. Yang kelima, Reverse Notch. Suatu hari ada seorang Minecrafter yang bermain Minecraft tetapi peaceful mode. Dia bermain hanya untuk menghilangkan gabut saja. Saat pertama kali respawn, anehnya ia malah menemukan Rotten Flesh di worldnya. Aneh. Perasaan ini peaceful mode, dan baru hari pertama ucapnya. Kemudian ia membuat rumah dari Spruce Planks, tapi lagi-lagi hal aneh terjadi. Yaitu cuaca Minecraftnya udah hujan, padahal ia baru bermain 5 menit di world tersebut. Setelah itu, keanehan lainnya, XP yang dia dapat setelah memasak kelp juga menghilang. Dan dia juga menemukan Axoladdle yang ada di laut atas. Padahal harusnya sekarang, Axoladdle hanya spawn di loose cave. Dan saat ia masuk ke laut, tiba-tiba saja di hotbar dia, langsung muncul Skeleton Skull. Keanehan yang dia alami tidak sampai situ saja. Keanehan yang dia alami lainnya adalah, ia menemukan fox yang berenang di tengah laut, copper ingot yang sudah dibakar, dan cave yang di pintu masuknya, terdapat banyak spruce sapling. Saat menjelajahi cave tersebut, ia menemukan banyak glow squid yang berkumpul, tetapi bukan di air. Setelah 15 menit menjelajahi cave tersebut, ia pergi ke permukaan. Tapi betapa kagetnya dia ketika mengetahui bahwa biome spruce forest tempat ia tinggal malah menjadi birch forest. Ia juga menemukan struktur stone aneh yang di belakangnya ternyata ada notch yang badannya terbalik, dan kemudian ia dibunuh oleh entiti tersebut. Yang ke-6, Invisible Skeleton. Ada seorang yang baru saja dipecat dari kantornya karena suatu alasan, dan memutuskan bermain Minecraft untuk mengobati rasa sakit hatinya. Ia bermain-main di Minecraft, tapi leha-leha gitu, karena masih sakit hati. Tapi tiba-tiba saja, ada burung yang mengagetkannya. Setelah itu di kejauhan, ia melihat ada bentuk tengkorak, dan setelah itu muncul skeleton dengan dua buah sabit besar di tangannya. Ia yakin dengan pasti, sekali terkena serangan senjata itu, ia akan langsung mati. Dan tiba-tiba ada sebuah lubang yang menjerumuskan dia ke dalam sebuah kolam. Saat skeleton itu diserang, serangannya malah seperti menembus skeleton tersebut, dan ada sedikit glitch di atasnya. Dan kemudian, ia mendapatkan pesan dari skeleton itu, yang pura-pura menjadi utusan mojang. Dan kemudian, dirinya seperti ditarik oleh glowstone, dan akhirnya mati terbunuh oleh skeleton tersebut. Yang ketujuh, Death Rock Enderman Death Rock Enderman adalah entiti yang bagian tubuhnya diselimuti oleh bedrock, dan di tengah-tengahnya terdapat mulut bergigi. Death Rock Enderman ini tinggal di lapisan bedrock paling bawah pada overworld. Dia sering mengganggu player yang sedang mainin di lapisan tersebut dengan mengikutinya dari belakang, ataupun menampakkan dirinya dari jauh. Ripi pasta singkatnya seperti ini. Jadi udah, itu aja, dan thank you.